Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, kaya akan bangunan bersejarah. Berbagai bangunan bersejarah itu hingga kini masih berfungsi. Harus dipahami, Kota Pematang Siantar ditinjau dari sudut sejarah. Mempunyai posisi yang sangat diunit. Kota Siantar adalah kota nomor 2 tersebut. Di Sumatera Utara setelah Medan. Dan uniknya lagi, Siantar ini pernah menjadi ibu kota di Sumatera Utara. Saat kelas ke-2 itu keadaan sangat kacau balau dan kolaps. Sehingga pemerintahan yang di Medan itu dipindahkan ke Sumatera Utara, ke Pematang Siantar sebagai ibu kota. Kota Pematang Siantar mempunyai bangunan sejarah pertama seperti kantor wali kota Pematang Siantar. Dulunya pertama ini adalah kantor kontroler Belanda untuk pemerintahan Belanda. Dan kepentingan usaha-usaha mereka yaitu menyambut tentang hasil uni yang mereka kuasai di Pematang Siantar dan Kabupaten Sumatera. Dulunya pemerintahan yang terpusat adalah di perdagangan, kota perdagangan. Tapi dipindahkan menjadi di Kota Siantar, disamalah pusat perdagangan akhirnya. Nah, Kota Siantar dianggap sangat strategis, maka dijadikanlah kantor. Itu kantor wali kota adalah kantor kontroler Belanda. Di masa pemerintahan pernah menjadi kantor gubernur, sekarang baru menjadi kantor wali kota kembali. Terus di seberangnya itu ada Taman Bumi. Lalu ada Siantar Hotel. Kita ke Siantar Hotel bukan booking sama, tapi Siantar Hotel ini ternyata adalah mirip pengusaha Swiss yang membangun usahanya di Kota Pematang Siantar berbuah pemerintah dan usaha-usaha minuman seperti soda, badan. Nah, itu semua memiliki persoarangan dari orang Swiss ini. Namun di jaman Belanda, ini dijadikan pusat untuk pemerintahan mereka, pusat pun untuk kekuatan mereka. Dan ketika Belanda masuk, ini dijadikan hubung, hubung Jepang itu sendiri. Nah, ini pernah menjadi pusat tempat pertahanan orang-orang Jepang sendiri di situ. Terima kasih telah menonton! Lalu di sebelahnya ke bawah, ada kita mengenal stasiun Kertapi. Stasiun Kertapi ini dibangun pada tahun 1800-an. Dan waktu itu, pemerintah Belanda melihat sangat strategisnya Kota Pematang Siantar dari tinjuan ekonomi maupun tinjuan wilayah keamanan ini. Maka mereka tidak menanam infas berupa stasiun Kertapi dengan segala macam fasilitasnya, yang itu kalau dikurskan sekarang, itu puluhan miliar. Dan stasiun Kertapi ini menunjukkan bahwa mereka mengangkut asil bumi dari Pematang Siantar dan Siwalu. Artinya, mereka tidak akan rugi membangun stasiun di sini. Seperti yang akan melihat nanti di stasiun Kertapi Siantar, sekarang berfungsi berupa menjadi kenderaan alternatif untuk tujuan ke luar kota bagi masyarakat Siantar. Dan termasuk ini adalah kenderaan atau fungsi transportasi yang efisien dan sangat murah, sangat terjangkau oleh masyarakat Siantar yang mau ke medan, ke tebing, ke perdagangan, dan lain-lain. Lalu nanti kita coba ke rumah sakit umum. Rumah sakit umum ini terletak di Jalan Stong. Nah, rumah sakit umum ini dulu dibangun untuk rumah sakit perkebunan Belanda. Namun, setelah berkembang zaman, dia berubah menjadi rumah sakit umum. Nah, rumah sakit umum di Republik Indonesia, itu setelah zaman kemerdekaan di Pampas, menjadi Pampasan Orang, dijadikan rumah sakit umum. Lalu nanti abang akan bisa melihat di sebelah rumah sakit umum ada rumah tua. Itu rumah fasilitas untuk dokter-dokter. Nah, rumah tua ini sebenarnya adalah rumah-rumah benda cagar budaya yang harus terlihat. Dan posisi sekarang, itu juga dalam keadaan perancam. Artinya kurang terpelihara, kurang dapat perhatian oleh pemerintah daerah. Lalu nanti abang coba ke museum Simalumun. Di sana akan abang dapat artefak-artefak. Alat-alat tradisional dari masyarakat Simalumun. Baik yang bekerja sebagai petani, baik yang sebagai pengaman. Ada benda-benda senjata-senjata untuk mengamankan lingkungannya. Juga ada tempat permainan-permainan masyarakat Simalumun di masa lalu. Abang masuk ke museum Simalumun itu di Jalan Sudirman, di dekat kantor polisi. Terakhir, abang bisa masuk ke BRI. Di BRI ini gedungnya. Ini sekarang digunakan menjadi bank BRI, bank rakyat Indonesia. Tapi dulu ini, ini tempat percetakan uang di masa pematang siantar menjadi bukota. Dicetaklah uang. Karena pemerintah pada saat itu distribusi uang, distribusi berita agak dicekal. Maganya dicetaklah uang di situ. Pernah terjadi uang Indonesia siantar. Itu uang Indonesia Sumatera. RIS. Itu dicetak di kantor BRI. Ini yang bisa kita lihat. Lalu di sini, di seberangnya, terakhir, di sini ada lapangan Simarito. Lapangan Simarito ini luar biasa. Waktu zaman G30 SPKI, banyak masyarakat yang ditahan. Lalu terjadi ada pembunuhan masal. Pembunuhan masal di tanah lapangan. Ketika perang saudara di zaman G30 SPKI. Banyak korban yang salah faham, titnah, dan macam-macam yang dilakukan pemerintah pada masa itu. Karena keadaan Indonesia pada saat itu secara politis sangat simpang siur. Sangat labil sekali. Nah, terjadilah pembuluhan sehingga dibuang mayatnya ke sungai, yang sekarang dikenal sungai Bapurung. Itu merah sungai, karena ribuan. Nah, sekarang demi penghargaan kepada salah satu tokoh kita, yang pernah menjadi wakil presiden ketiga, yaitu Bapak Adam Marik. Ketika beliau menindah dan lahir di Siantar sebagai putra Siantar, maka namanya diganti menjadi lapangan Adam Marik. Itulah yang bisa saya sampaikan beberapa objek musyata besar. Yang lain-lainnya, yang kecil-kecilnya, nanti bisa kita langsung aplikasikan ke lapangan. Banyak rumah-rumah pribadi yang bisa kita angkat, seperti rumah panggung, seperti rumah pribadi perkebunan. Banyak sekali yang masih bisa kita pelihara seharusnya. Dan ini menjadi sumber aset untuk kita jual melalui industri parawisata. Sehingga masyarakat akan mendapat efek baliknya, yaitu adanya rumah makan, adanya mercendaris, adanya transportasi. Masyarakat akan banyak yang membutuhkan, karena para wisata hidup dan wisatawan adil. Ini sebenarnya akan menghasilkan devisa atau BAD kepada Kota Pemataan, Siantar itu sendiri. Memang semua membutuhkan proses. Ini masih banyak yang dibutuhkan, itu sebuah proses. Tinggal kembali kepada kita semua. Mau nggak kita untuk melakukan itu? Dan tinggal bagaimana mental kita? Kita mau nggak mengangkat Kota Pemataan, Siantar menjadi salah satu kota destinasi dan menghasilkan devisa untuk negara ini? Tinggal kita. Nah, menarik sekali, semua harus dipahami. Budaya nasional tidak akan pernah ada tanpa didistribusi oleh budaya puncak-puncak budaya-budaya daerah. Yang ada di daerah itu. Puncak-puncak budaya daerah inilah yang mendistribusikan ke atas menjadi budaya nasional kita. Boleh dong, saya bermimpi, apa BAD Siantar ini bisa menjadi kota destinasi atau kota tujuan wisata, khususnya wisata sejarah. Saya sepakat. Terlalu banyak benda-benda cenggar budaya yang ada di BAD Siantar. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2009, yaitu tentang lembaran negara tentang cenggar budaya. Dan baru baru ini direvisi menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 2011. Benda-benda yang mengidentifikasi, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, mengidentifikasi kepada masyarakat setepat. Dan usianya lebih dari 50 tahun, itu termasuk benda-benda cenggar budaya yang harus diperiara merupakan aset kekayaan bangsa ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!